Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Suhaib. Benyamin Suhaib adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Suhaib. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Suhaib, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S. Award, yaitu singkatan, bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih, kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka, bahkan menangis bersama mereka. Kami temui fakta bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta, bahkan di tahun 2024 ini 53 ribu orang diterpah badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perbuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan biasiswa kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru, honorer yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya, agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pake libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BBCS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pram. Hancang-hancangnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, pokoknya gak ribet dah. Kami cuma mau bilang, perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik. Kalau mau bantuin, ya bantuin yang beneran. Kalau ada yang ribet, kita beresin. Gak perlu bikin aplikasi baru. Tinggal kita lanjutin aja aplikasi Jaki. Jadi lebih canggih dan lebih responsif. Kita bikin layanan untuk warga Jakarta. Cukup dalam satu genggaman saja. Kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman dengan CCTV 24 jam di setiap RT. Untuk ketahanan budaya, kami ingin seniman kita fokus berkarya aja. Khusus saudara kita yang di Lans, disabilitas dan lanjut usia. Kita bangun Jakarta yang adil dan peduli dan gak berdikasi. Kami pengen warga Jakarta ngerasa, gue bangga tinggal di sini. Gue bisa sekolah, gue bisa bekerja dan gue bisa tersenyum bahagia. Mari kita wujudkan Jakarta, kota global. Di warung ada bolehlah. Yuk, bangga. Terima kasih. Terima kasih.